Hari ketiga kita dalam melaksanakan musyawarah kerja guru SMP dan SMA Insan Kamil tahun 2019 Al-Fatiha Untuk sesi pertama ini sekarang kita masuk untuk penyampaian dari materi penyusunan silabus dan RPP Penyusunan silabus yang sudah sesuai dengan Permen Nomor 22 tahun 2016 Intinya kita langsung saja menentukan apa saja bagian-bagian yang harus ada di dalam silabus Sebutkan komponen penyusunan silabus sesuai dengan Permen Nikbud 22 Yang pertama adalah harus mapping KD nya dulu dan diedit gitu ya bisa edit deskripsinya Kemudian input data KD khusus untuk yang muatang lokal atau materi masal suplemen Seperti bahasa Arab gitu ya nah ini harus ada ininya tapi kalau yang tidak bisa di loncat Kemudian input nilai pengetahuan keterampilan sikap sosial sikap spiritual Kemudian harus ada proses deskripsinya dulu Program kerja sarana dan perserana ada empat Itu program umum khusus jangka panjang jangka pendek Ada berapa ruang kelas baru di Alba Jati Salam Pramuka Salam Salam Insya Allah kami akan menyampaikan tentang rancangan kegiatan program Pramukaan Pendidikan Pramukaan tahun 2019-2020 Siapa nama penemu Sandi Morse? Pertama yang masih seperti kemarin ya kosa kata Ini nanti mungkin bisa ditampilkan di Madi atau di grup WA wari kelas Kemudian apresiasi penyukur seri pendidikan pemustaka ini untuk anak-anak yang memang senang membaca Di sini saya akan fokus pada gerakan literasi sekolah Untuk SMP dan SMA Insan Kamil Ustadz dan Uwi sedikit pengaparan dari SRA Kulikuler Baik SMA maupun SMP Insan Kamil Pengguna S2 Al-Quran Santriyat Yang mengajar Santriyat Bukan lagi-lagi Kalau yang lagi tadi ada Ustadz Issa Sebelahnya siapa? Untuk program takhid Takhid Al-Quran SMP SMA Insan Kamil Ada beberapa perubahan Atau maksudnya Peningkatan ya Ini peningkatan Jadi ini perbaikan untuk ke depan ya Khususnya untuk tahun pelajaran 2019 dan 2020 Yang mendasar ini semua adalah tadi Ayat Surat Al-Zambun Ayat keempat Baratul Al-Quran Atau maksudnya Bacalah Al-Quran itu dengan takhid Siapa yang bisa menyebutkan dari yang dua tadi Selamat tinggal Kami dari pembina OSIS Akan berusaha menyampaikan Apa yang menjadi program yang akan datang Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Ahlat Nuria Yang ketiga Yang ketiga Pembinaan Kepribadian Unggul Buah walaupun kebaruan Dan bela negara Buahnya bersih sih Isinya putih bersih Buah apa namanya? Nuran mewakili ketua dari Visim Dinia Yaitu San Bumaydi San Bumaydi di SMA Nuran di SMP Nah Kemudian kita membuat program Untuk pelajaran Dinia Yang terbaru dari bimbel ini adalah Biasanya kita mendapatkan kartu absensi bimbel untuk siswa ya Untuk kategori SMA Silahkan untuk sering Secara penimbang, memperhatikan dan sebagainya Maka diberikan penghargaan kepada Pumi Ayu Yang mendapat doorpress utama Yang pertama Umi Layli Budi Yang kedua Isti Hotima Yang ketiga Umi Meli Silviani Yang terakhir Yaitu Rahmi Helmita Kita patut bersyukur Karyat Allah SWT hari ini Kita sudah melaksanakan Musawarah Tinggal besok kerjanya Jadi musawarahnya sudah Tinggal kerjanya Satu tahun ke depan Insya Allah Apa yang sudah kita programkan Yang tadi sudah disampaikan Insya Allah kita akan kerjakan Sebaik-baiknya Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil a'alamin Hamdan na'amin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amahu Wa yukaafi'u mazidah Ya rabbana laka alhamdukama yanbaghi Lijaladi wajikal karimi Wa azimi sultanik Allahumma rabbana Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Wa tub'alayna innaka antas tawabur rahim Allahumma husnal khitam Wa sallallahu ala salli muhammad Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah